Hai Oke teman-teman kembali lagi bersama aku di channel miau obi kali ini kita bakal langsung aja teman-teman review si kanavante yang udah chaser 20 sekalian ada body core temennya kira-kira bakal op apa enggak sih Bang ini hero kalau cuma modal chaser 20 sama body core doang Oke disini kita bakal langsung aja review temen-temen ya Sorry ya temen-temen udah lama banget aku nggak upload video ya ada dua mingguan temen-temen aku rada eh enggak pengen aja bikin video temen-temen tema bopsa nyimi kucu jendak lagi enggak mood gitu temen-temen aku bikin video jadi sorry banget disini aku tetap ini kan karena fantenya udah ini ya temen-temen buahnya tuh otomatis aku tetap pakein dia tuh setnya warna merah sama campur biru temannya karena kemenur aku rata-rata healer temen-temen tetap butuh skill cooldown temen-temen ya enggak perlu full set lah itu berbagai healer beda lain teman-teman enggak sama labu ekor temannya jadi itu kalian nggak bisa terlalu mentingin yang itu teman-teman overfall temen-temen yang lebih terpenting itu ekonya tuh sesuai hero nya temen-temen temen-temen sekarangnya enggak ya enggak berharap untuk semuanya sih ya temen-temen tapi ya tapi lumayan sih disini kita bakal lanjut aja disini buat ini ya temen-temen ya buat weaponnya toko pakein air Max healthy aja ya temen-temen buat magic enchants nya sama magic attack ya temen-temen aku ambil eh ini ya Max healthy sama skill cooldown temen-temennya salah ya yang ini juga sama juga kau bisa kayak gitu gitu aja atau ambil magic defense physical defense boleh aja sih temen-temennya sesuai yang kalian dapetin lah teman-temannya usahain best lah ya yang penting lalu yang juga sama terus batu warna biru aku lebih ambil ke skill atdm increase aja sih temen-temen terus buat yang ini juga sama juga kayak gitu mau ambil skill atdm keriduk juga boleh aja sih temen-temennya no problem lah ya sama-sama aja dan lagi pula ini hero kan healer ya temen-temen nggak begitu pentingin damage sih lebih pentingin keriduk lah ya komentar aku sih terus kalau buat soul imprintnya aku sementara di opsi sebelah kirinya kayak gitu aja ya temen-temen lalu buat di opsi sebelah kanannya juga kayak gitu aja sih nggak ada segifikan yang jauh banget lalu buat levelnya masih level 180 aja temen-temen ya aku udah kehabisan dengan press potion sama energi dan aku nggak bisa naikin levelnya lagi dong cuma bisa level 180 jadi itu weapon original yang dari apa tuh over file-nya tuh jadi itu turun ya temen-temen 15% tapi nggak apa-apa lah ya overall nggak begitu itulah ya ngaruh banyak sih komentar aku yang nggak begitu banyak lah ya lagi pula healer nggak begitu pentingin damage juga kan lebih ke supportnya aja sih di sini jadi kita lanjut aja buat tracknya tuh aku lebih trade hero nya aku lebih ambil ke skill cooldown reduction aku ambil skill atd make riduk sama skill ini ya basic atd make riduk temen-temen ya sisanya sekiranya main Chris aja nggak apa-apa temen-temen ya lalu buat chaser nya aku ambil ke template power satu aja sama prayer of blessing nya 5 connection in plus sama upgrade and chaser nya temen-temen ya di sini oke tanpa bahasa-bahasa lagi kita bakal langsung aja sih ya kita bakalan play battle aja kita bakalan coba lawan Mercuria yang level ini temen-temen ya ini level berapa sih guys 500 ya Oke lah ya kita lancas aja temen-temen 535 ya kita bakal pakai line up kayak gini aja aku bakalan pakai line up yang ini temen-temen ya line up tim merah ya Oke kita bakalan tes aja apakah healingnya itu bakalan bagus sama SP ya gitu ya kalau cuma chaser 20 sama bodycore doang tapi kalau menurut aku sih semoga lah ya semoga OP lah temen-temen karena healer merah Cindy itu selalu seret ya sekarang ya SP nya susah ya alright this is even the ya ya humble by make Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Zang boleh menyebabkan. Terima kasih telah menyebabkan. A Tidakıyor, Tidak. Terima kasih sudah mengerikan oke ya teman-teman segitikan kalau menurut aku dari performa tadi lumayan sih teman-temannya aku bisa lihat dari SP nya tadi walaupun agak seret ya teman-temannya tadi tapi dia bisa lumayan balance teman-temannya padahal tim ini tuh boros SP banget ya nilainya komponur aku sih 8 teman-temannya buat ini lumayan sih lebih tinggi lah grade-nya dari Cindy sih komponur aku teman-temannya oke disini udah lumayan banget dan kita bakal tes juga di WB teman-teman ya kita bakal coba aja di fase keempat ya teman-teman Oke kita bakalan setting dulu buat timnya kayaknya bakalan pakai ini sih teman-temannya mananya kanavannya ini kayak oke aku mau lihat aja aku bakal setting dulu buat frekuensinya teman-temannya teman-temannya kayaknya lebih ke ini sih skill ini terus genie nya gini aja teman-temannya skill genie nya oke oke aku bakalan ini sih conditionnya 100% yang ini oke buat skill satunya yang ini tuh soul dikurangin teman-teman takutnya boros ya teman-teman ya mungkin gitu doang lah ya kalian bisa lihat aja ininya gini oke begininya kayak gini teman-teman ya oke kita masih pakai ini sih teman-temannya itu apaan tuh spell simulation teman-teman oke kita bakal gas aja sih ini harusnya udah selesai ya settingannya aku bakal lihat dulu deh buat arannya udah selesai apa belum ya aku lupa ya guys erannya aku coba lihat dulu ya oke runnya udah sih run army udah oke ini udah ya kalau ini sama kanavan nggak perlu lah ya teman-teman nggak papa sih oke kita bakalan gas aja teman-teman kita aku pakai pet full teman-temannya nggak apa-apalah ya apa apa pakai petnya kanavante guys tapi nggak apalah pakai ini dulu lah ya SChalla hk ikisi luar Terima kasih telah menonton! 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 ini lemah banget Tidak bagus itu! kita coba sekali lagi temen-temennya ini yang terakhir ya buat pipinya terima kasih telah menonton! 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 sih we temen-temen buat hero terbarunya sih kanavante temen-temen kalau menurut aku sih ya segitikan kalau di eventur buat dimensional boss masih OP banget lah temen-temen atau penambahan lain kayak air nasi sama lain-lain datang membaca ser20 nya itu sama bodycore doang masih OPC enggak begitu jelek-jelek banget tapi buat pvp sama WB kalau cuma modal chaser 20 sama bodycore itu enggak begitu worth it lah ya beda banget saya sama kayak si IOT temen kalau IOT itu worth it banget sih ya sama leite temen-temen aja tuh modal chaser 20 sama bodycore doang tuh udah cukup menggendong tim banget ya apalagi udah full sole imprint nanti kita bakal tes juga ke selanjutnya aja teman-temannya kalau karena Vante aku udah full sole imprint kita baru review lagi temen-temen ya 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 mungkin gitulah ya bahwa kita tadi reviewnya basi kanavante Oke salam aku dari miau obi panjokis kanya aja kona ceo izi gak kok gijanata nengkosil poyo cica